Pembukaan Rakernas IKA PMI Kalbar secara resmi dibuka oleh Menko PMK Muhajir Effendi yang mewakili Presiden di Kubur Raya. Selain Menko PMK, hadir pula sejumlah tokoh di antaranya Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, Komisioner KPU RI, Tokoh Nasional Asal Kalbar Usman Sabta, Gubernur Kalbar, hingga Bupati dan Wali Kota. Dalam sambutannya, Menko PMK berharap IKA PMII bisa berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan berperan dalam pembangunan daerah. Selain itu, bonus demografi juga diharapkan mampu menjadi pendorong kemajuan bangsa Indonesia mendatang. Rakernas itu dalam rangka untuk merancang kerja-kerja untuk tahap berikutnya, setelah pasti tadi nanti akan mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan, kemudian apa yang nanti akan dilanjutkan, karena itu saya tadi mendapat tegas dari Pak Presiden untuk membuka, sekaligus mempresentasikan desain besar pembangunan manusia Indonesia dan kebudayaan. Kita harapkan apa yang tentu saja yang paparkan tadi adalah merupakan kebijakan program pemerintah, kita harapkan nyambung, kompatibel dengan rencana kerja dari IKA PMII ke depan, harapan saya begitu. Sementara itu, Ketua Umum IKA PMII Pusat Ahmad Mukhoa mengatakan, sejalan dengan apa yang diamanakan Presiden, IKA PMII akan terus mendorong kader untuk bersinergi dengan pemerintah dalam upaya peningkatan dan pembangunan bangsa. Saya melinearkan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Mohajir Menko PMK, karena Presiden itu ada satu roadmap manusia Indonesia tahun 2085. Nah karena itu kemudian poinnya yang kita ambil adalah, ada mesej, ada pesan, akan mengarah kepada semua negara yang berperadaban. Karena itu negara berperadaban itu adalah satu wujud negara yang sudah paripurna, mundurnya 2085, mundurnya 2045, yang tadi dijelasin dari Prof. Mohajir bahwa sampai dengan tahun 2045 itu kita menemui banyak hal, termasuk salah satunya adalah bonus demografi. Nah, warning dari Pak Menteri tadi jelas, kalau kemudian bonus demografi itu tidak kita maksimalkan, maka bukan tidak mungkin akan terjadi yang namanya middle trap society, middle trap income. Jadi masalah yang tanggung. Ini yang saya kira warning dari pemerintah yang sungguh bagus. Sementara itu, Ketua IKA PMI Kalbar Suib berharap, Kalbar bisa mendapatkan dampak sebagai wilayah penyangga IKN, salah satunya pemekaran provinsi baru. Mencoba memperkuat dan mendorong terkait percepatan IKN, supaya cepat berfungsi dan dijadikan pusat pemerintahan segera. Nah, yang ketiga, ya otomatis ingin sumbangsih dari kader-kader alumni PMI seluruh Indonesia untuk memberikan sumbangsih terhadap bangsaan rengga. Usai kegiatan pembukaan, Rakernas IKA PMI diisi dengan dialog dan panel, serta dilanjutkan dengan jalan sehat dan penutupan Rakernas. Samsul Hardi, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat.